Jayadi alias Yadi yang berusia 79 tahun menjadi korban serangan buaya. Lokasi kejadian di Sungai Cantung, Desa Karangpayau, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Reptil buas itu menyerang warga di Desa Karangpayau, RT05, Selasa 8 Agustus 2023, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban sedang mandi di pinggir sungai dekat rumah seorang warga. Beruntung, korban masih bisa menyelamatkan diri. Dia segera keluar dari air dengan kedalaman sekitar 1 meter sembari berteriak meminta tolong. Hal itu mengundang warga yang segera berdatangan ke lokasi. Namun akibat serangan hewan buas tersebut, korban menderita luka terbuka, luka gores pada bagian rusuk kanan dan kiri. Pas kekejadian, korban diterkam buaya itu langsung dibawa ke puskesma Sungai Kupang untuk diberikan perawatan. Kepala Polres Kota Baru AKBP Trisuhartanto melalui Kepala Polsek Kelumpang Hulu Ibtu Abdul Somad saat dikonfirmasi membenarkan ada kejadian itu. Menurut Kepolsek, hasil pemeriksaan tenaga kesehatan puskesma Sungai Kupang, korban menderita luka gores atau sayat sepanjang 15 cm dan lebam biru pada rusuk kiri. Atas petunjuk tenaga kesehatan puskesmas, korban menjalani pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Oleh keluarga, kemudian membawa korban ke klinik medika Batu Licin untuk dilakukan ronsen. Hasilnya tulang rusuk kiri nomor dua dan bawah mengalami keretakan.